Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo semuanya apa kabar Welcome back to my channel Oke ini pertama kalinya saya ketemu dengan kalian semua Dengan emak-emak semua, emak-emak kesayangan saya Kenapa baru sekarang? Kita ketemu sekarang dalam rangka apa? Dalam rangka ini Aduh seneng banget ya mak Oke gimana cara saya dapetinnya? Simak terus videonya sampai habis Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Mama mungkin udah pada tau gimana susahnya, panjangnya, lamanya dapetin ini ya mak Nah nanti saya mau cerita gimana awal saya mulai nge-youtube Sampai saya terima di tangan saya ini surat dari Google AdSense Saya mulai dari mana dulu ya mak? Oke jadi pertama kali saya punya akun youtube itu Awalnya hanya untuk browsing-browsing gitu aja ya mak Lihat-lihat hiburan Dan saya mikir kok kayaknya akunnya sayang banget kalau gak dipakai gitu ya mak Jadi saya iseng aja tuh awal-awal upload-upload video Pertama kali upload itu tentang masak ya mak Saya suka masak di dapur Eh ternyata ada yang nonton Terus surprise-nya lagi ada yang subscribe mak Jadi aduh gimana ya ini kalau dilanjutin apa enggak ya saya mikir gitu ah Dan upload-upload terus setiap hari Nggak disangka, nggak dirasa gitu Tau-tau udah satu bulan ya mak Jadi satu bulan itu 14 Oktober 2019 Nah itu saya dapet 100 subscriber Terus ini maaf ya mak Ini nyontek dulu nih Ini saya catat semua perjalanan youtube saya nih Biasanya di buku kesayangan saya nih 200 subscriber itu saya dapet waktu 5 November ya mak Jadi kayaknya nih September, Oktober, November Itu sebulan-sebulan-sebulan ya mak Aduh itu dapetin satu subscriber aja itu susah ya mak Jadi ya udah lah 27 November Saya naik nih mulai satu bulan itu Saya ada kenaikan 100 ya mak Dari 5 November sampai 27 November Itu dapet 100 subscriber lagi Terus 13 Desember 2019 Itu saya dapet 400 Maik lagi ke Januari 8 Januari 2020 Itu saya dapet 500 Terus 17 Februari 2020 Dapet 600 subscriber 23 Februari 2020 Itu 700 Kemudian 26 Februari 2020 Itu 800 subscriber 5 Maret 2020 900 subscriber Dan 11 Maret 2020 Itu saya dapet Pas 1000 subscriber Sekitar 6 bulan ya mak 6 bulan saya tembus Itu syarat Di monetisasinya Eh maaf Syarat subscribernya Dan jam tayang Saya sebenernya pertama kali tembusnya itu Pada saat Jam tayang dulu gitu ya mak Jadi bukan subscribernya Jadi waktu itu saya kekurang Jam tayang sudah terpenuhi Tapi subscribernya belum Berarti kira-kira banyak yang nonton Tapi gak subscribe saya ya mak Pas udah 1000 subscriber gitu ya mak Saya sebenernya galau juga sih itu Pengen dilanjutin apa enggak ya gitu Ini bener nih apa saya dapet 1000 nih Kadang suka heran juga gitu ya mak Ya Alhamdulillah sih Kalau misalnya memang bermanfaat ya mak Cuma saya pikir Apa iya gitu Saya dapet 1000 subscriber Bener-bener gak kebayang aja pokoknya mak Sambil menunggu proses monetisasi itu Saya ini nih Mulai dak dikduk nih Kira-kira bener gak nih Bisa dapet duit dari situ ya Nah terus Daripada saya menunggu Gak penting gitu Jadi saya cari-cari informasi Saya cari-cari referensi juga Ternyata memang harus ditungguin Dan saya gak sabar juga nih Dua hari kemudian Saya Kasih email Kirim email ya mak Ke youtube Itu tanggal 13 Maret Saya itu di Saya baca Eh saya baca Saya nonton video siapa ya Waktu itu ya Allah lupa deh Duh maaf deh Mbak-mbak siapa ya gitu ya mak Pokoknya saya lihat Nonton videonya Kalau misalnya kepengen cepat di Approve gitu Kita harus kirim email Ke youtube Begini-begini caranya Sayangnya saya lupa tuh Gak di Gak di save gitu Jadi Gak taunya bener mak Tanggal 15 Maret 2020 Ada balasan dari Google ya mak Ternyata Eh dari youtube Aku google ya Pokoknya masuk email gitu ya mak Nah terus Dia itu Masih tau ke saya Kalau Channel saya ini Bisa di Monetisasi Sudah diterima Monetisasinya Jadi Kalau gitu kan Saya pikir loh Berarti iklan gak bisa masuk nih Jadi mulai saya waktu itu Langsung setting semua video Video yang lama Video sampai video yang baru Itu semua saya Settingin Apa namanya Dolarnya Nah dolarnya itu Ternyata Kalau misalnya Sudah disetting Sudah dimonetisasi Dan bisa disetting Dolarnya itu berubah Jadi warna hijau Jadi alhamdulillah Semuanya bisa berwarna hijau Alhamdulillah juga sih mak Saya dapetnya Dua hari gitu ya Di monetisasinya Kalau liat video-video yang lain juga Ada yang lama Gitu menunggunya Aduh Pas saya Awalnya saya mikir Aduh Kalau lama kayak gini Ngedrop juga ya mak Lumayan ya Tapi alhamdulillah Saya coba Sarannya dari mbak itu Saya lupa Namanya siapa Pokoknya terima kasih ya mbak Nah alhamdulillah Jadi saya cuma dapet Apa Prosesnya itu Hanya berlangsung Dua hari aja Setelah Dolarnya hijau Saya pikir Wah udah mulai bisa cair nih Hei Belum ternyata guys Jadi Jadi Kalau misalnya Kita mau bener-bener Cair gitu ya mak Uangnya masuk ke rekening kita Itu masih ada syarat lagi Kita harus tunggu Sampai Dolarnya itu Mencapai Ambang batas Yaitu 10 dolar Sedangkan kita Mau dapetin 1 dolar aja Masya Allah Susahnya ya mak Itu tiap video Belum tentu Itu 1 dolar Bisa 0,0 Sekian dolar Bisa 0,0 Sekian dolar Bisa 0,0 Sekian dolar Pokoknya susah banget Gak boleh menyerah Kita harus tetap Posting video Setiap hari Atau Ya pokoknya Sesuaikan dengan Kebiasaan channel kita aja ya mak Gak boleh berhenti Posting videonya Jadi terus aja Tetap semangat Terus Saya mencapai 10 dolar itu Pada Bulan Juli 2020 Nah Pada bulan ini Itu pas liat Sudah 10 dolar Wow Nah udah 10 dolar itu Ternyata saya ngecek Ke google essence Ya mak Itu Ternyata Harus Memenuhi syarat Lagi Eh Harus melengkapi syarat Lagi Harus verifikasi Identitas Jadi pada saat Eh Jadi pada saat Mau mencapai Jadi pada saat Mau di Telah mencapai 10 dolar Jadi saya langsung ngecek Ke Apa namanya Websitenya Google essence ya mak Jadi ternyata disana Harus Diminta Untuk verifikasi Identitas Jadi pada tanggal 1 Agustus 2020 Itu Saya Mengidentif Eh Memverifikasikan Identitas saya Kemudian Itu belum tuh Belum ada balasan tuh Terus saya tuh Kok ini Kenapa ya Dia diemin aja dulu lah Ini saya diemin aja dulu Eh gak taunya Tanggal 3 Agustus Ada email juga Masuk Itu Ternyata Verifikasi Identitas saya Berhasil Nah Jadi Abis itu Gimana Langsung cair apa gimana Belum juga ya mak Tenang Nah jadi Abis itu Masih nunggu lagi Satu proses lagi Yaitu Menunggu verifikasi Alamat dan Terakhir Pin Pin yang Yang kita terima Yang kita terima Dari Google AdSense Gitu ya mak Dan Ternyata Ada email Eh bukan ada email Ada Keterangan gitu ya mak Di Websitenya Google AdSense itu Ada keterangan Kalau Sebenarnya mereka Sudah mengirimkan surat Pada tanggal sekian Nah itu Pas liat itu Saya shock juga nih Wah Udah dikirim Padahal saya kok Belum verifikasi Alamat gitu ya mak Nonton referensi video juga Ternyata katanya Ada aturan baru Kalau Zaman dulu Itu kalau 10 dolar Kita harus verifikasi Alamat dulu gitu Kalau gak salah Baru suratnya dikirim Gitu ya Tapi kalau sekarang Kalau udah Otoma Apa Kalau udah 10 dolar Otomatis itu nanti Apa namanya Gak usah verifikasi lagi Otomatis dari sana Langsung ngirim gitu Kalau udah 10 dolar Gitu Saya baca Oh berarti udah dikirim nih Wah Kapan nyampe-nya ya Nah itu kan yang kita tunggu-tunggu ya mak Duh Saya tunggu seminggu Eh Otomatis dari sana dikasih tau Kalau Perestimasi sampe-nya itu Sekitar 2 Sampai 4 Minggu gitu ya Terus 4 Minggu Belum juga Aduh Mana ini pak pos Membawa berita Dari yang kudamba Belum ada ya mak Jadi Aduh Pas lagi itu Apa gimana Apa harus Disusul ke kantor pos Apa gimana gitu ya mak Kita jemput bola gitu Barangkali Misalnya nyangkut Apa gimana gitu lah Tapi pasti Saya udah mastikan Alamat semuanya itu Sudah Sama Dengan Saya tinggal Dengan KTP Ya dengan SIM-nya paksu Saya kan pake Apa Dokumennya pake SIM-nya paksu ya mak Karena KTP yang berlaku Seumur hidup itu Regulasinya beda lagi nanti Takutnya gak sinkron Gimana gitu lah Pokoknya gak mau cari masalah Jadi saya pake SIM-nya paksu Jadi semua yang Data yang sudah ada di SIM Dengan yang saya tulis di Google AdSense-nya itu Sudah sinkron semua Gitu Ya Belah Mungkin saya tunggu waktu aja deh 14 September 2020 Nih Ternyata paksu nih Bukan gemes ya Apa namanya Penasaran juga gitu ya mak Jadi dia dateng ke kantor pos Ini dia gak kasih tau saya ya mak Jadi dia dateng ke kantor pos Iseng-iseng nanya Cuma buat iseng-iseng aja Ngobrol-ngobrol sebentar Dengan petugasnya Ternyata Banyak banget loh Di kota saya juga Yang nungguin ya mak Nungguin datengnya Google AdSense itu Paksu bilang Ini udah Satu bulan lebih loh pak Gitu katanya Terus kata Bapak petugasnya Iya wuh Ada juga lagi Yang lebih dari Yang sudah Empat bulan Belum Belum terima gitu Wow Amazing Jadi pas lagi itu Udah langsung drop aja juga Mental paksu nih Terus cita-cita lagi Mungkin si Bapak petugasnya itu Mau kasih contoh Seperti apa sih Suratnya yang dimaksud Eh Ini nih pak Suratnya Atas nama Suami saya gitu ya pak Waduh Langsung deh tuh Paksu semangat Gimana gitu ya Pas sampai rumah Dia baru kasih tau saya Kalau ternyata Suratnya sudah Di tangan Paksu Aduh Saya gak kebayang Jadi pada tanggal 14 September 2020 Pas satu tahun Saya gak youtube Pas juga Surat ini Datang Ya Allah Alhamdulillah Semuanya Alhamdulillah Dimudahkan ya mak Tidak Saya gak terlalu lama Menunggu proses Monetisasinya Saya juga gak terlalu lama Menunggu surat Google Essence Datang Setelah Ini Datang Kita harus ngebuka dulu ya mak Semua Ini harus ngebukanya Hati-hati Jangan sampai Robek Karena di dalamnya Berisi 6 angka Yang harus kita masukin Ke Google Essence Nanti setelah Jalanan saya Dari awal Nge-youtube Sampai Dapat surat Google Essence Berdaging Dan не lakukan Sampai jumpa di selesai ulan Pedersen Terima kasih.